Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto menemui ketua umum partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower pada Jumat siang. Pertemuan ini berlangsung kurang lebih selama satu jam. Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto menemui ketua umum partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Jumat siang. Kedatangan Prabowo Subianto bersama sejumlah jajaran elit partai Gerindra seperti Sufmi Dasko, Ahmad Muzani, dan Sugianto ini disambut hangat oleh Surya Paloh dan fungsionaris dari partai Nasdem. Kehangatan makin nampak ketika Surya Paloh memeluk Prabowo dan menggandengnya masuk ke dalam gedung. Tak hanya itu, karpet merah bahkan digelar untuk menyambut kehadiran Prabowo. Menurut Surya Paloh, pertemuan yang berlangsung selama hampir satu jam ini merupakan kunjungan silaturahmi antara sahabat lama. Namun dalam kesempatan ini, Surya Paloh kembali mengucapkan selamat kepada Prabowo sebagai calon Presiden terpilih yang ditetapkan oleh KPU. Jadi, hal yang amat sangat wajar ketika bagi saya pribadi dan tentunya juga Bapak Prabowo tetap menginginkan semangat persahabatan yang kita bina selama tahun ini bisa terjaga baik. Bapak Prabowo untuk bersama-sama menginginkan kehadiran kami berdua dan berserta dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini bisa memberikan suatu penekanan yang berarti bagi progres pembangunan perjalanan hidupan kebangsaan kita. Dan tentu kami mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo untuk bersama Mas Durang yang sudah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk hasil pemilu 2024 ini. Prabowo Subianto mengaku kehadirannya di Markas Nasdem ini sebagai ungkapan terima kasih atas sikap Nasdem yang telah menerima hasil pemilu 2024 usai diumumkan KPU pada Rabu 20 Maret lalu. Saya selalu mengajak. Benar ya? Iya. Iya. Oke ya? Saya keliling selama masa kampanye. Saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat corotan mata, saya lihat suasana rakyat, rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan saatnya kita kerjasama, saatnya kita membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting, ya. Sementara itu pihak istana melalui Kepala Staff Presiden atau KSP Muldoko, enggan menanggapi pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hari ini. Namun Muldoko menyebut bahwa dalam pemerintahan diperlukan check and balance, juga stability untuk menjaga kondisi demokrasi terjaga dengan baik. Pusisi saya, sekali lagi, saya bukan pengamat politik, ya. Saya tidak mau berkomentar di situ, karena ini berkaitan dengan politik praktis, ya. Dan bukan domain saya untuk mengomentari itu. Ya, kita mengenal check and balance, ya. Yang kedua, kita juga mengenal stability. Satu sisi, ada pandangan yang berbeda, perlu diperkuat check and balance. Check and balance itu diperlukan untuk menjaga kondisi demokrasi yang tetap terjaga dengan baik. Tapi, dalam sebuah pemerintahan, pendekatan stability juga sangat-sangat diperlukan. Karena, kalau tidak stabil, pemerintahan ini dikelola, maka itu akan memengaruhi efektivitas dari sebuah pemerintahan. Usai pertemuan Prabowo dengan Surya Paloh belum diketahui pasti sikap Partai Nasdem pasca pemilu 2024. Karena, Partai Nasdem merupakan partai pengusung Anies Mohaimin yang mengajukan gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan CNN Indonesia Pertemuan Prabowo dan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh seakan memperjelas supaya koalisi Indonesia maju, mempertebal dan juga memperkuat koalisinya pada pemerintahan mendatang. Siapa saja yang mungkin akan merapat, akankah gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi dan juga rencana hak angket akan menguap begitu saja. Dan untuk mendiskusikannya, sudah bergabung bersama kami ada tiga orang narasumber. Pertama Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan, kemudian Ketua DPP PDI Perjuangan Syukurnababan, kemudian Direktur Sekutif Indikator Politik Indonesia Prof. Burhanuddin Muhtadis. Selamat malam, Bapak-Bapak apa kabar? Selamat malam. Oke, selamat malam. Dan kami juga masih menunggu Bang Ahmad Doli Kurnia, Waketum Partai Golkar yang juga mewakili dari Tekan Prabowo Gibran untuk bergabung sama kami. Jadi langsung saja saya ingin ke Bang Daniel terlebih dahulu. Jadi dengan pertemuan Nasdem dan Pak Prabowo pada siang tadi, ini sebetulnya sudah disampaikan kah kemudian ke Koalisi Perubahan begitu Bang? Mengingat kemarin rasanya masih semangat habis dari MK bersama-sama begitu? Ya kalau saya sejujurnya belum dengar ya. Saya nggak paham secara pasti apakah sudah disampaikan, tapi rasanya sebelum. Tetapi ya di tengah bulan Ramadan yang penuh berkah ini saya rasa silaturami antar masyarakat, silaturami antar tokoh masyarakat, itu kita sambut dengan baik saja. Kita anggap sebagai dinamika yang biasa saja, baik. Nah persoalan apakah di balik pertemuan tersebut ada keputusan-keputusan politik, itu kita belum tahu. Tapi kalau PKB sendiri artinya masih konsisten dengan sikap kemarin, terakhir kami wawancara dengan PKB dengan Bulu Luluk pada malam pengumuman rekapitulasi begitu mengatakan hingga malam itu, itu masih tetap. Bahwa dengan hak angket, kemudian dengan laporan KMK kemarin sudah di-submit begitu. Jadi kalau hari ini seperti apa begitu Bang Daniel? Ya tidak ada perubahan ya, kita tetap komitmen apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Lulu, termasuk sebenarnya kan para seksien di koalisi perubahan sudah bertemu dan sudah menyampaikan bahwa koalisi ini pun akan berlanjut semangatnya pada tahapan pilkada DKI nanti. Dan terakhir kan juga kami akan tetap menunggu proses Mahkamah Konstitusi sehingga menunggu kerja tim hukum amin bekerja sampai tuntas. Oke Bang Daniel, tapi kalau dengan pertemuan ini khawatirkah kemudian rencana melanjutkan hingga pilkada DKI nanti akan berubah begitu Nasdem? Saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya, kalaupun ada perubahan ya kita hadapi dengan baik karena toh masing-masing punya pilihan, masing-masing punya kebijakan sesuai dengan pertimbangannya masing-masing. Oke baik, saya ke Prof Burhan terlebih dahulu Prof. Saya ingin bacaan Anda seperti apa Prof? Jadi ini apakah seperti yang dikatakan PKS begitu jadi kasus hukumnya tetap berjalan, hak angketnya berjalan, tapi ya komunikasi juga berjalan, ucapan selamat tetap diberikan begitu Prof? Iya betul, jadi saya melihat tanda-tanda Partai Nasdem mulai mundur teratur beberapa hari terakhir ya, terutama kalau kita lihat statement bersayap dari Ketua Umum Partai Nasdem Suriapaloh, terutama pasca penetapan hasil pemilu oleh KPU. Jadi pernyataan Bang Suriapaloh pada saat itu itu memberi semacam signyal bahwa Partai Nasdem terbuka untuk masuk dalam skenario koalisi pemerintahan mendatang. Dan terus terang kalau dari sisi politik, posisi tawar Nasdem menjadi sangat besar, karena Partai Pendukung Prabowo Gibran itu belum mencapai 50%. Jadi ketika Nasdem misalnya memutuskan untuk bergabung ke Partai Pendukung Prabowo Gibran, itu secara politik mahal harganya, karena akan menentukan Prabowo Gibran mendapatkan suara di atas 50%. Nah kalau misalnya ada partai lain yang bergabung setelah Nasdem, itu secara bergenik posisi, itu lebih rendah. Karena bagaimanapun Nasdem sudah menutup syarat minimum 50% ketika Nasdem akhirnya memutuskan ya, kalau misalnya memutuskan sebagai mitra koalisi baru Prabowo Gibran. Jadi bergenik posisi itu siapa duluan begitu kah Prof? Atau siapa yang bisa menutupi hingga 50% itu logikanya Prof Burhan? Itu, dua-duanya nggak bisa di-abekan. Satu adalah siapa partai yang bisa menutup 50% persatu, itu akan menentukan posisi tawar yang bersangkutan. Dan saat yang sama Pak Prabowo kan mencoba menghilangkan gengsi politik ya, bersedia untuk datang menemui Surya Paloh ke Nasdem Tower. Saat yang sama pula bersedia juga untuk membuka komunikasi. Tentu ada prakondisi, misalnya pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi beberapa hari sebelumnya. Tetapi intinya adalah Pak Prabowo cukup proaktif untuk mendatangi Pak Surya Paloh. Jadi, it takes two to take off. Dan itu yang menjadi semacam presiden yang mungkin akan di-follow up di beberapa hari kemudian. Baik, baik. Logika yang menarik itu. Saya ke Bang Syukur, kalau begitu Bang Syukur ini PDIP dengan angka 16,7, angka yang cukup besar. Jadi sudah mulai kah didekati begitu secara pelan-pelan? Saya kurang tahu persis apakah sudah didekati atau tidak ya. Tetapi sepengetahuan saya, kami sangat teguh dengan ideologi perjuangan. Pada saat sudah diambil keputusan di situasi seperti apapun, kita akan tetap berada dalam posisi berbeda. Tetap sampai sekarang masih dalam posisi itu. Tentu kalau ada partai-partai lain yang tadi kita berseberangan di pemilu 2024 dan sudah merapat, tentu bukan kapasitas kami untuk menilai itu. Baik, baik. Oke. Tapi yang menarik, salah satu kader Anda, Bang Deddy Sitorus, ini juga mengeluarkan statement begitu. Bagaimana hubungan PDIP dan juga Greenra. Kita tampilkan dulu grafik quotes-nya berikut ini. Oke. Menurut dari Sitorus, memangnya kita ada permusuhan dengan Greenra, kan tidak ada. Kita berkompetisi dalam pemilu yang konstitusional, tidak ada masalah kita dengan Greenra. Kita lihat berikutnya. Statement berikutnya adalah hubungan kita dengan semua baik, yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi. Karena apa? Karena dia lebih memilih membakar rumahnya sendiri untuk kepentingan dia dan juga keluarga. Nah ini, saya minta statementnya, Bang Syukur. Jadi, ini dikomentari dalam kaitan kunjungan Pak Prabowo begitu ke bendum Anda ketika sakit begitu. Katanya memang, ya tidak ada masalah. Jadi, potensi itu cukup terbuka begitu, Bang Syukur? Ya, jelas ya. Silaturahmi anak-anak bangsa. Tadi Mas Daniel sudah menyampaikan apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini. Hubungan kita antara anak bangsa, antara manusia kan itu harus berjalan. Nah, kita tidak ada persoalan di dalam hubungan pribadi. Persoalan pribadi kita adalah perbedaan. Perbedaan di dalam memahami bagaimana cara membangun bangsa ini yang terbaik. Nah, tetap di dalam ideologi politik kita tetap berbeda. Kita tetap berseberangan. Tetapi hubungan kemanusiaannya tidak boleh dong. Harus bisa kita bedakan. Silaturahmi antara anak bangsa, ya itu tidak ada masalah. Sama seperti Pak Prabowo waktu mengunjungi Pak Oli, ya tidak ada masalah. Itu kan hubungan kemanusiaan. Tetapi apakah nanti kita akan bersama secara politik, berbarengan melakukan kerjasama politik untuk membangun bangsa ini ke depan? Nah, tentu ini perlu pendalaman yang sangat hati-hati sekali. Tetapi dari pengalaman kami, PDI Perjuangan, itu biasanya tidak mencela-mencela ya. Pada saat Pak Prokur Hanuddin tahu itu. Kita ingat di zaman Pak SBY, seperti apapun itu tidak akan pernah. Kami tidak akan tergiur dengan kekuasaan jabatan menteri, tetapi kami meniadakan atau menepikan ideologi atau keyakinan yang sudah kami usuh. Baik. Oke, tapi kemudian statement paling tidak. Ini upaya saya mengkonfirmasi kepada Anda. Kalau kalimatnya Bang Dedy adalah tidak bermasalah dengan Gerindra, yang ada masalah dengan Pak Jokowi, tapi kan besok ada pemerintahan seorang Prabowo Subianto begitu, Bang Syukur. Ya, hubungan personal, itu yang saya katakan tadi, tidak ada masalah. Saya dengan Pak Prabowo juga tidak ada masalah. Saya dengan kawan-kawan Gerindra tidak ada masalah. Kita ya tertawa bareng, ya makan bareng, bercanda bareng, tetapi di dalam hal-hal kebijakan membangun bangsa ini, apakah nanti di dalam pemerintahan, contoh misalnya di dalam pengelolaan anggaran, urgensi-urgensi apa yang harus kita bangun, ya itu pasti berbeda. Tetapi hubungan kemanusiaan, hubungan silaturahmi, ya itu tidak mengganggu. Oke, baik. Tidak boleh dong. Misalnya ini ada, baru masuk ini Mas Doli Kurnia ini, ya. Ya tidak ada masalah, bisa kita berbeda dengan Golkar. Tapi saya ketemu dengan Mas Doli, ya. Baik-baik aja itu dengan Mas Daniel, baik-baik aja kita ketawa, kita silaturahmi, tetapi di dalam hal pandangan-pandangan politik, di dalam pengelolaan anggaran, kebijakan-kebijakan pemerintahan, tentu ada kita berseberangan, ada kita yang sama. Oke, baik-baik. Kami periksa terlebih dahulu, Bang Doli sudah bergabung bersama kami? Ya, gimana? Baik, langsung saja Bang Doli. Jadi pertemuan ini, pertemuan Pak Prabowo dengan Surya Paloh ke TUMNASDEM, ini sudah dikomunikasikan dengan Koalisi Indonesia Maju, atau inisiatif seorang Prabowo begitu artinya? Ya, saya kira kan ada komunikasi atau tidak ada komunikasi, menurut saya bagus-bagus saja itu ya. Karena kan sebetulnya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu, selama ini kan juga menjadi narasi besar yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ya, bahwa di dalam kampanye-kampanyenya, di dalam debatnya, selalu menyampaikan bahwa kita membutuhkan persatuan dan kesatuan, kebersamaan, sinergi untuk membangun Indonesia 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Bahkan secara spesifik, pada saat pidato pengumuman, bukan, setelah quick count ya, waktu itu kan juga disampaikan. Bahkan juga sebelumnya, bagi kawan-kawan yang ada di 01, di 03, baik itu partai politik ataupun karakter terbaiknya, Pak Prabowo menerima dengan tangan terbuka kalau memang ingin bisa bersama-sama membangun Indonesia 5 tahun gitu. Jadi menurut saya, dan ya, jadi itu sesuatu langkah yang bagus saja, apalagi kan ini apresiasi ya, kemarin kan Bang Surya dan Nasdem itu menurut saya, ya, menunjukkan seorang kesatia lah, ya, pada saat diumumkan di tanggal 20 Maret malam itu, Bang Surya dan jajaran partai Nasdem menyampaikan, menerima hasil yang disampaikan oleh KPU dan kemudian ucakan selamat ke Pak Prabowo. Ya, wajar saja kemudian Pak Prabowo kemudian meresponsnya dengan datang ke markas besarnya Nasdem. Jadi ini berupa respon atas ucapan selamat atau karena ada hubungan kedekatan jadi sehingga berpotensi bisa diajak untuk bergabung sama Koalisi Indonesia Maju begitu Bang Doli? Ya, hubungan dekat saya kira semua kita, elit-elit partai politik ya, para ketua umum selama ini bagus-bagus saja hubungannya. Ya, selama lima tahun belakangan ini komunikasi antar elit politik, ketua umum partai politik juga cukup bagus. Pak Prabowo dengan Pak Bang Surya Palo juga bagus. Sama juga dengan ketua umum partai politik yang lain. Dan seperti yang disampaikan oleh Bang Sukur tadi, kita juga komunikasi selama ini lancar-lancar saja, gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian komunikasi yang dilakukan tadi siang, itu kemudian kita menyimpulkan bahwa partai Nasdem akan bergabung, saya tidak dalam kapasitas itu. Karena itu tentu kembali kepada partai politiknya masing-masing. Oke, tapi artinya partai Golkar tahu ya, Pak Prabowo akan berkomunikasi dengan banyak pihak, yang artinya akan menambah jumlah kuota di dalam Koalisi Indonesia Maju, gitu Bang Doli? Ya, ini dari awal kita bergabung sama mendukung Pak Prabowo. Memang itu, apa namanya ya, narasi yang selama ini saya katakan tadi, kita ketahui bersama dan kita setuju bersama. Kalau kemudian antara kita membangun komunikasi, dan Pak Prabowo juga tahu Pak Erlangga misalnya juga membangun komunikasi dengan ketua-ketua mempatai politik yang lain, gitu. Jadi, di antara kami di dalam Koalisi Indonesia Maju, itu sangat terbuka dari awal, siapa saja yang merasa kemudian kita ingin bersama-sama membangun Indonesia ke depan, kami nerimanya dengan tangan terbuka. Baik, menarik. Saya akan tanyakan ke Prof Burhan kalau begitu. Jadi, analisa Anda kira-kira siapa saja yang berpotensi, kemudian akan merapat, apakah ini hanya soal menunggu waktu, begitu Prof. Mendekati nanti 20 Oktober, 7 bulan lagi, akan semakin terlihat jelas, tapi jangan langsung jawab Prof Burhan, karena kita akan jeda senak pemirsa, tetaplah bersama kami di pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di pilihan Indonesia, saya masih dengan 4 orang narasumber, ada Bang Doli, Bang Daniel, Bang Syukur, dan juga Prof Burhan, saya kalau Prof Burhan. Kalau begitu, Prof, jadi mana yang kemudian berpotensi, dan artinya seberapa mungkin atau seberapa besar nanti koalisi Indonesia Maju ini akan mungkin terbentuk begitu, Prof? Ya, sebenarnya kalau kita lihat konstruksi sistem kepartean kita, itu bukan hal yang mengejutkan, kalau partai-partai itu mengantri ke dalam gerbong kekuasaan. Karena sistem kepartean kita terlalu nir ideologis, saat yang sama insentif menjadi oposisi itu terlalu lemah, terlalu sedikit. Dan itu yang membuat, meskipun partai-partai mengusung calon presiden yang kalah, itu ujungnya juga ikut masuk ke dalam pemerintahan. Jadi kalau kita mengacu pada tesis, Tesis Juan Lins misalnya, atau Sartori misalnya, yang mengatakan ada kutukan sistem presidensial dalam sistem multi-partai ekstrim, karena terjadi divided government, minority president, itu kenyataannya nggak terjadi di Indonesia. Justru sistem presidensial paling kuat di dunia itu ada di Indonesia. Karena meskipun presiden didukung oleh partai yang minoritas, di parlemen, itu ujungnya partai-partai ikut masuk ke dalam pemerintahan. Mengapa demikian? Karena presiden di Indonesia itu memiliki banyak sekali power. Ada co-legislative power, ada executive regulatory power, ada coercive power, ada stick and carrot, termasuk kalau urusan impeachment juga tinggi sekali, syarat untuk mengacukan pemakzulan. Jadi ini yang menjelaskan mengapa partai-partai masuk ke dalam pemerintahan, meskipun mereka tidak ikut dalam proses pemenangan di tingkat Pilpres. Tapi kalau dengan gambaran hari ini, mana yang lebih mungkin merapat terlebih dahulu dan mungkin menunggu waktu hingga 20 Oktober nanti, Prof? Lebih mudah menjawab mana yang kemungkinan tetap berada di luar. Jadi gini, jadi sebenarnya begini, kalau relasi presiden Jokowi dengan Pak Prabowo membaik, artinya harmonis, itu kemungkinan yang berada di luar PDI Perjuangan dan PKS. Tetapi kalau relasi presiden Jokowi dengan Pak Prabowo sebagai presiden berikutnya, kalau sudah dilantik sebagai presiden, itu memburuk, itu kemungkinan PDI Perjuangan pun masuk bersama pemerintahan. Nah, kalau opsi kedua yang di luar, Jadi gini, poin saya, partai-partai yang berada di luar masuk ke dalam pemerintahan itu bukan isu dalam konteks di Indonesia. Yang menjadi misteri adalah apakah presiden Jokowi dan presiden Prabowo masih bisa harmonis atau tidak. Oke, baik. Itu. Jadi relasi kedua orang ini yang menentukan. Oke, saya kebang syukur kalau begitu. Kalau ada dua opsi, kemudian opsi kedua yang terjadi. Bagaimana PDP begitu, Bang? Pertanyaan saya bukan itu. Prof kan kemarin dari seluruh analisisnya kan agak lebih dekat ke 02. Saya jadi balik bertanya, jadi presenter. Emang, Prof, ada indikasi bahwa hubungannya sudah memburuk, Prof? Ayo, Prof. Silahkan dijawab terlebih dahulu, Prof. Bukan, bukan. Sampai sekarang, indikasi itu belum terbaca. Tetapi, kalau sudah dilantik sebagai presiden, itu biasanya presiden siapapun tidak ingin ada backseat driver. Oke? Jadi, biasanya dia ingin memerintah sendiri. Tetapi, kalau misalnya terjadi ketegangan antara kedua tokoh, ya tentu presiden siapapun yang akan dilantik nanti akan mencari mitra koalisi baru yang memungkinkan posisi tawarnya tetap tinggi. Oke, baik. Artinya, Prof. Kan gini, bagaimanapun bagaimanapun gini, Bang Syukur, bagaimanapun Presiden Jokowi itu ketika selesai masa jabatannya, usianya masih relatif muda, sekitar 62 tahun. Tapi, lebih sebenarnya, Prof, kalau kita lihat kan Obama lebih muda. Oke, Bang Syukur. Tapi, aligowo, aturan. Maaf, Bang Syukur, waktu kita tidak terlalu banyak. Jadi, saya selangsung spesifik. Ketika opsi kedua itu terjadi, PDIP akan berubah kepilihannya seperti yang Anda sampaikan di awal? Iya, sampai sekarang. Dan dari pengalaman saya, saya tahu ketua umum saya, saya tahu partai saya, biasanya, kami tidak akan pernah tergoda dengan urusan menteri, urusan kekuasaan, kita semua tahu itu. CNN pun pasti tahu itu. Pada saat kami sudah berseberangan di dalam proses penganggaran, proses cara membangun bangsa ini, apalagi di dalam pemilu, ya pasti kami akan konsisten dengan itu. Dan saya pikir, hal itu sangat penting. Sehingga, pemerintahan itu bisa seimbang. Jadi, kalau semua nanti ngeblok kepada pemerintahan yang sedang berjalankan, maka tidak ada check and balance. Maka, bangsa ini akan jadi rusak nanti ke depan. Baik. Hal seperti apa pun akan disetujui. Baik. Perimbangan itu tetap harus ada dan Pak PDIP ada di situ, begitu ya. Saya konfirmasi kalau begitu ke Bang Dole. Jadi, Bang Dole, artinya mungkinkah itu dibaca sebagai perimbangan kekuatan, begitu pendekatan-pendekatan ke non-koalisi Indonesia Maju hari ini? Saya kira, apa namanya, kita juga harus menghormati ya, sikap dan kedaulatan dari masing-masing partai politik. Dan menurut saya, kalau dimanapun posisinya ya, apakah itu dalam pemerintahan atau kemudian di luar pemerintahan, itu sama terhormatnya, karena itu sama-sama untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena, kalaupun berada di luar pemerintahan, saya kira itu bentuk kecintaan ya, ekspresi kecintaan masing-masing partai politik untuk membangun Indonesia ke depan dengan cara mengkoreksi, kemudian menyampaikan kritik dan segala macam. Jadi, saya kira itu nggak ada soal, jadi seperti yang saya katakan tadi, kembali kepada partai politiknya masing-masing. Kalau kemudian memang ingin membangun Indonesia bersama-sama di dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya selama kemudian terkomunikasikan dengan baik bersama Pak Prabowo tentunya dan partai-partai politik yang lain, saya kira nggak ada masalah. Sama juga kalau kemudian partai politik juga ingin mengambil posisi berada di luar pemerintahan, saya kira itu juga kita hormat. Oke, Bang Dali, kalau kemudian logikanya adalah perimbangan itu baik, di luar pemerintahan itu baik, jadi artinya kalau menurut Koalisi Indonesia Maju, lebih baik ada koalisi di luar, oposisi dengan jumlah yang sekarang, artinya 01 dan juga 03, atau ada beberapa yang diambil dan disisakan beberapa saja begitu? Sama aja, mau berapa yang di dalam, berapa yang di luar, saya kira sama baik. Oke, tidak masalah begitu ya untuk komposisi di Koalisi Indonesia Maju? Tidak ada masalah. Baik, baik. Saya terakhir ke Bang Johan kalau begitu. Jadi Bang Johan, PKB akan tetap seperti itu atau hanya ini menunggu waktu saja begitu? Mengingat MK akan ditutup esok hari, akan juga berjalan kurang lebih 14 hari begitu nanti sidangnya? Ya, sejauh ini kami belum membahas secara detail secara pasti ya, apakah kita bergabung, apakah kita menjadi oposisi, tetapi sejauh yang ada sekarang semangat untuk terus mendorong ide-ide perubahan, melakukan perbaikan itu sangat kuat mewarnai di PKB. Nah, tetapi kan masing-masing pilihan bergabung ada plus minusnya, tetap sebagai oposisi ada plus minusnya, nanti tentu kita akan berkonsultasi, kita akan mendapat masukan baik dari masyarakat, baik dari relawan, termasuk para tokoh Kiai yang ada di PKB ya, termasuk Lintas Agama, kita akan mendengarkan, nanti pada akhirnya yang terbaik lah yang akan diambil, meskipun belum pada tahap itu. Kita masih menunggu tim hukuman Amin menuntaskan tugasnya. Oke, itu artinya batas waktunya sampai kemudian sidang senggata di MK selesai, atau kemudian kita atau publik itu bisa membaca ketika pilkada DKI nanti terjadi? Bang Daniel. Tentu sidang MK dulu kan, pilkada kan masih Agustus tuh, pasti cukup lama kan. Tapi kalau persoalan di pilkada koalisi ini akan terus berjalan, ya sudah dibahas dan sudah diambil simulan seperti itu, dan mudah-mudahan itu berjalan dengan baik. Oke, baik-baik. Kami publik tentu akan menunggu perkembangannya seperti apa. Terima kasih waktu dari para narasumber, ada Bang Doli dari Golkar, kemudian Bang Daniel dari PKB, ada Bang Syukur dari PDP, serta Profesor Bu Hanudin dari Indikator Politik telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Terima kasih.